Hai udah di blender tadi ya Oke nah udah panas ya Oh enggak boleh enggak boleh enggak boleh tarik ini pertama kalinya aku membuat ayam perempuan bumbu rucak ya jadi bahan-bahannya sih di sini ini sudah aku siapkan Mari kita tunjukkan apa aja ya Oke disini udah ada ayam yang udah aku lumurin sama jeruk nipis dan udah aku taruh di dalam kulkas sekitar satu jaman kurang lebihnya setelah itu di sini kita ini ada bumbu yang mau kita blender ya ada tiga bawang eh ada tiga cabai merah dan juga cabai merah besar dan cabai merah kecil ya ini yang pedas ini enggak pedas jadi antara pedas dan enggaknya tergantung sama temen-temen suka pedas apa enggak ya setelah itu ada bawang merah ini ada bawang merah terus ada bawang putih terus ada jahe terus ada kemiri terus ada terasi terus ada lagi ini serai terus ada apa nih namanya lengkuas terus disini nanti ini dimemarkan aja ya ada daun jeruk dan juga daun salam Oke dan disini juga ada eh apa namanya asam ya asam jawa terus nanti kita bakal tambahkan juga ini gula merah secukupnya dan juga sedikit santan ya terus nanti kita tambahkan lagi garam dan juga menyedap rasa udah begitu aja nah teman-teman jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus karena alia lagi main sendiri di depan TV ya dan suamiku udah mulai mulai kerja full-time jadi mau nggak mau semua aku harus kerjakan sendiri dan kembali lagi mandiri gitu ya Nah sejauh ini selamiku puasa Alhamdulillah baik ya aku setiap hari itu menanyakan gimana kabarnya gimana puasanya dia bilang oke so far so good jadi dengan begitu aku jadi semangat juga ma untuk masak ya dia eh karena aku selalu menanyakan kamu pingin makan apa untuk buka puasa terus dia bilang dia pengen makanan apa sih yang dibakar-bakar gitu Oke jadi aku pikir ya udah aku buatkan ini apa namanya ayam bakar ayam bakar eh kita masukkan ini aku kasih empat karena karena pakai bakal pakai mereka santan jadi aku pikir enggak terlalu pedesnya Oke kalau gitu tiga aja takut nanti suami kuku pedesan ya kalau kebersihan pelan nanti dia nggak bisa apa bisa makan bisa makan cuman nggak bisa menikmati gitu Hai ini pisaunya juga enggak terlalu pajam Oke oke teman-teman aku hampir lupa ya harus dikasih beli tomat juga ya ya ampun tadi pantasan kayak ada ngerasa kayak ih ada yang lupa tapi apa gitu terus buka kulkas melihat tomat Oh iya tomatnya ya ampun nih teman-teman lihat nih siapa ini tuh 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 siapa ini ya nih tuh tuh nyari in maknya lulu lulu tuh 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 kenapa sayang ngapain ya apa itu apa itu di nyari in mayat soalnya tadi habis blender ya mungkin dia dengar suaranya ya Sorry habis blender mungkin dia dengar suaranya jadi dia langsung nyari in gitu dimana ini suaranya gitu karena alia takut sekali sama suara blender gitu ya gitu Sayang jangan main tempat sampah nak jangan sayang kamu seneng banget mainan tempat sampah nggak boleh nggak boleh kotor saya ini 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 eh alia aduh jangan digigitin ini apa namanya sore kita memarket aja begini ya kita masukkan bumbu yang udah diblender tadi ya merah banget ya katanya ya oke nah biasanya biar bumbunya itu enggak keluar-keluar itu nanti aku tutup ya tapi kita masukin dulu semua jadi dari serai ada daun jeruk dan daun salam kita masukkan sekarang gitu Nah itu kita tutup nah tutup Oke selagi aku di dapur dari tadi kita lihat ya alia lagi ngapain ternyata alea lagi main sendiri hai celu 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 tuh dia lagi main sendiri mana alea hebat 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 halo oh sudah bisa keluar tuh kan kalau ngeliat ada maminya minta gendong deh iya kita masih jadi setiap kali dia ngeliat oh enggak boleh enggak boleh enggak boleh tarik iii iiii iiii iii iiii Kenapa kenapa Elea out jadi Alea tuh kalau ngeliat maminya dia langsung kayak minta gendong kayak manjai ya tapi sebenernya kalau kita taruh untuk main dia bakal main sendiri ya gitu no 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 oke Mami masak dulu ya oke jadi biar Alia diem biar Alia taruh disitu dulu nonton TV sebentar selagi Maminya masak kita tambahkan gula gula merahnya kita masukkan udah rewel tadi oke terus kita masukkan juga asam jawa asam jawanya ya jadi cuma ininya aja ya air asam jawanya aja ya kita masukkan ini baunya uh enak banget ya bau terasinya tuh segar banget jadi kalau bumbunya udah keluar minyak gitu biar nanti gak biar nanti gak apa itu namanya gak langu ya kalau orang jawa bilang oke jadi sekarang kita boleh masukkan ayamnya yang tadi udah dilumurin sama air jeruk jeruk nipis ya oke nanti kita baru tambahkan air dan santan kita aduk-aduk terus nanti kita boleh tambahkan air tambahkan air jangan terlalu banyak airnya ya karena memang kita hanya memasak ayam ini hanya setengah mateng ya karena nanti kita mau bakar gitu setelah itu kita tutup lagi biarkan ya nah ini sudah mendidih ya teman-teman tuh jadi kita boleh tambahkan santan ya tambahkan santan karena ini santannya encer jadi aku pakai setengah ya ini encer sekali oke terus diaduk-aduk jangan sampai pecah santannya ya jangan sampai pecah sampai mendidih lagi baru nanti kita boleh tutup lagi ya wah baunya enak sekali oh oh nah jadinya seperti ini ya teman-teman ya tadi udah aku tambahkan penyedap rasa sama garam cuman tadi lupa gak video oke nah ini minyaknya udah mecah ya udah keluar minyaknya jadi ini juga ayamnya udah setengah mateng jadi kita biarkan aja begini jadi jangan sampai terlalu kering ya harus ada bumbunya seperti ini nanti kalau misalkan kita udah mau bakar bumbunya itu bisa dioles-olesin ke ayamnya begitu nah udah sekarang kita biarkan aja nanti tinggal kita bakar sebelum buka puasa oke sekarang kita panjang-manggang oke nah dia udah panas ya hmm bawunya aja udah enak banget nih jadi kita bikin yang agak gosong ya biar enak agak-agak gosong akhirnya aku masukkan semua ayamnya biar kalian ya karena tempat yang besar oke ini udah jadi ya udah matang maksudnya kita boleh angkat ini untuk ini untuk oke oke i think i think so nah teman-teman ini udah jadi ya tuh ayam bakar bumbu rujak jadi baunya aja udah enak banget apalagi rasanya nah sebentar lagi kita udah mau buka puasa jadi ini cocok banget untuk buka puasa ya dan untuk teman-teman yang ingin mencoba selamat mencoba ya selamat mencoba